Universitas Pajajaran telah menyiapkan Laboratorium Sentral sebagai sampel pemeriksaan COVID-19. Kesiapan ini didorong dengan status Laboratorium Sentral 4 sebagai Laboratorium dengan Biosafety Level 3, BSL3, sejak 24 Maret 2020. Laboratorium ini sebagai langkah aktif 4 dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia. Laboratorium BSL3 merupakan laboratorium untuk pekerjaan atau penelitian dengan tingkat keamanan tinggi seperti TBMDR, HIV, termasuk COVID-19. Laboratorium yang rampung pembangunannya pada 2019 dibangun menggunakan dana dari Islamic Development Bank IDB. Menurut Rektor UNPAD, Rina Indiastuti, lab BSL3 ini menjadi salah satu komitmen UNPAD untuk berkontribusi pada usaha-usaha mempercepat proses berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan standar baku internasional, pemeriksaan lab untuk sampel COVID-19 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu repites dan pemeriksaan berbasis polimerasi chain reaction PCR dengan sampel sediaan apus atau swab tenggorokan. Pemeriksaan PCR dari sampel apus tenggorokan masih menjadi acuan untuk mendiagnosis paparan virus corona. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan fasilitas khusus salah satunya lab BSL3. Ini lab sentral kelak menjadi tempat untuk melakukan kegiatan pemeriksaan COVID-19. Dan kami juga berkomitmen dan membuka untuk bekerjasama juga dengan teman-teman peneliti dari perguruan tinggi lain yang semuanya kami pikir sekarang sedang berusaha untuk berkontribusi secara nyata. Zayul Haq, Khafijati, CNN Bandung